Saya akan membahas berkaitan dengan level psikologis Berkaitan dengan level psikologis Level psikologis ini apa? Dimana disitu harga itu sudah mulai berat Ketika dia naik, kemudian sudah terhenti Mungkin bisa jadi sumbu, bisa jadi bodinya Artinya disitu mulai berat Ada level psikologis Dari level psikologis itu Kita nanti akan turunkan menjadi area level Kemudian kita bagi lagi menjadi support resistant Menjadi area support resistant Kemudian nanti di dalam level itu juga Kita akan mencari namanya retracement Kita akan mencari namanya retracement Ada level juga disana hati-hati juga Ada namanya range Ada namanya range Yang nanti juga kita akan pelajari Mungkin ada pertanyaan Pak Rudy di time frame berapa Konfirmasi yang valid Oke ya Nanti kita bahas setelah materi ini Cuma kalau valid dan tidak validnya Tentu bergantung pada tipe trading kita Yang valid itu di time frame tinggi D1 W1 Tetapi Tidak bisa untuk trading harian Maka Sesuaikan dengan style kita Kalau style kita harian Trading harian Maka kita bisa mencari konfirmasi itu di M15 Atau bisa di H1 juga bisa Kalau kita menggunakan H1 Fokus di H1 M15 H1 M15 dulu Sampai betul-betul kita menguasai Setelah kita memahami secara teorinya Praktiknya kita sudah membuktikan Maka bisa ditambahkan nanti dengan time frame di atasnya H4 Nah sebelum itu jangan terlalu jauh ya Yang paling ideal dulu Untuk harian itu pakai H1 Kita bisa nanti mengkonfirmasi di M15 Nanti kita akan bahas sampai ke sana Jadi jangan langsung di M15 Kita bisa lihat di pergerakan 1 jam dulu Bisa melihat di pergerakan 1 jam Kecuali kita mau scalping ya Kita mau scalping Kita bisa menggunakan M5 atau M15 Untuk scalpingan Jadi scalping itu nanti Targetnya lebih kecil Per transaksi Bisa lebih kecil Kalau di H1 Ya tentu lebih besar ya Satu transaksi itu bisa 50 pips hingga 60 pips disana Kalau di M15 bagaimana Ya diturunkan Jangan terlalu tinggi Ya kita mengkonfirmasi oke Di M15 itu akan lebih cepat nanti munculnya Nah kita kembali ke materi lagi ya Ke level ya Support, resistance, retracement, dan range Kita baca satu-satu Support, resistance dulu Bagaimana cara kita mengenali ya Bagaimana cara kita bisa lebih pas di dalam menentukan support dan resistance Tidak usah terlalu muluk-muluk ya Tidak usah terlalu jauh Kita cukup dengan melihat secara visual Support, resistance ya Support itu apa? Support itu adalah ketika market itu turun Seller ketika mulai turun Terhenti dan berbalik naik Maka inilah support Resistance itu ketika bullish mulai kuat disana Kemudian terhenti dan berbalik turun Maka ini menjadi resistance Jadi nanti akan bisa seperti ini Ini support, ini resistance Sampai terhenti disini Kemudian berbalik turun maka jadi resistance Resistance itu harga di atas runningnya Support itu di bawah runningnya Dimana disitu ada pantulan Dimana disitu ada level psikologisnya Level psikologis itu ya Sampai di per area ini Dia sudah mulai berat Mulai ditolak, mulai berbalik Jadi perhatikan juga Support, resistance itu akan berlaku ke depan nanti Ini diatur Kita tandai, kita tandai Ketika dia bergerak turun Tidak menyentuh support yang bawah Ternyata dia balik lagi Maka ini membentuk support yang baru Yang bawah bagaimana? Tetap support Tapi ini support yang terdekat Ketika dia bergerak naik Ternyata menembus resistance disini Break level ya Break resistance Maka ketika ditembus Resistance ini tidak berfungsi sekarang Ganti support namanya Kenapa? Karena harga sudah di atasnya Tidak mungkin Namanya support itu di bawah Jadi support itu sangat tidak mungkin Harganya di atasnya ya Ini kan resisten Kalau resisten ini naik Kemudian ini berbalik Jadi resisten disini Kan disini tidak mungkin lagi resisten disini Karena harga sudah tinggi Support itu selalu di bawah harga Running Resisten selalu di atas Harga Running Harga saat ini Jadi ketika dia naik Menembus area resisten Maka Area yang awalnya resisten ini Menjadi support sekarang Yang di bawah bagaimana? Ini tetap support Ini tetap support Support itu bisa banyak sekali di bawahnya nanti Selama dia situ ada sentuhan Ada penolakan-penolakan Bisa menjadi supportnya Sehingga pasar itu nanti akan kita uji Di area support Resisten yang terdekat Ini biasanya setelah dia break Dia akan retest Menguji area support disini Nah begini Biasanya di sekitaran ini dia akan mantul lagi Sehingga kelihatan Oh di area support Berarti di area ini berpeluang memantul Apakah bisa break? Bisa saja Kalau break Berarti fungsinya jadi resisten lagi Nanti terus Yang ini tetap berlaku Ketika dia turun Mantul lagi Diuji lagi disini Mantul lagi Dan ini akan kembali ke Support resisten sebelumnya Kalau dia naik Dia akan kembali disini lagi Dia naik kembali disini lagi Selalu Pergerakan itu akan mendekati support resisten sebelumnya Oke saya coba tunjukkan ya Nanti akan kembali ke situ-situ saja Cuma kadang kita ini Melihatnya tidak terlalu jauh ya Hanya dilihat adalah Yang dekat-dekat saja Oke kita lihat yang terakhir Yang terakhir Kenapa setiap hari ketika kita analisa Pasar yang dekat-dekat disitu Memantul Pasar disitu berbalik Dan area-area disitu Akan selalu kembali Oke saya geser Saya perkecil dulu ya Perhatikan Ketika dia bergerak naik Sampai disini Ini membentuk resisten Saya ambil yang lebih tinggi Ini resisten Ya Kemudian ini Nah begini ya Pertama disini resisten Kemudian bergerak naik Melewati resisten Yang awalnya disini resisten Sekarang berubah menjadi support Karena dilewati Diberik warna hijau Maka ini menjadi Support sekarang Disini support Kenapa Karena sudah di break disini Karena break disini Sehingga Fungsi yang awal itu Resisten Menjadi support Karena harganya sudah tinggi Yang di bawah Ini juga masih berlaku Namanya Resisten Oh sorry Support Ini support Masih berlaku Support Ya supportnya Ada yang dekat Ada yang lebih jauh Kemudian bergerak naik Sampai di ujung sana Kembali turun Maka ini disebut dengan Resisten Resisten Ini resistennya Kemudian ketika dia turun Nanti akan mendekati Support disini Nah Akan mendekati support lagi Sampai disini Kalau dia break Maka akan kembali turun Kalau tidak Akan memantul kembali Jadi pasar itu akan selalu Kembali ke histori Sebelumnya Atau kembali ke Masa lalunya Dalam hal ini Support dan resistennya Oke Kita tarik lagi ke atas Tidak sampai menembus resisten Kemudian balik turun Menjadi resisten yang baru Kalau dia tidak menembus support Maka tetap Supportnya berlaku Tetapi ketika dia break dari support Maka Yang sebelah kiri awalnya ini support Sekarang berubah menjadi Resisten Karena di atas Running Karena di atas runningnya Nanti ketika dia naik Dan turun Kalau naik Akan kita uji di area Resisten Akan kita uji di area Resisten Kalau di area resisten Tidak mampu ditembus Maka akan berbalik Kalau mampu ditembus Akan lanjut Dan terhenti Berbalik Naik lagi Terima kasih Terima kasih